Doni dan Cindy, dua putra-putri Kalimantan Tengah yang akan berlagak pada ajang nasional dalam pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara tahun 2021 di Yogyakarta. Generasi muda bumi tambun bunga ini memiliki tekad untuk mengesarikan budaya Kalimantan Tengah yang cukup beragam. Semakin canggihnya teknologi, memudahkan budaya asing masuk ke bumi tambun bunga ini. Penikmat media sosial salah satunya, dengan pengguna terbanyak di kalangan generasi muda. Salah satu budaya yang harus terus dijaga yakni bahasa daerah. Bagaimana tidak, bahasa menjadi salah satu identitas bumi tambun bunga ini. Doni berpendapat, pemerintah agar memiliki inovasi untuk melestarikan bahasa daerah. Salah satunya, memasukkan bahasa daerah pada kurikulum pendidikan, tidak hanya jenjang sekolah dasar, tetapi juga SMP dan SMA. Senada dengan Doni, Sindi juga berpendapat agar bahasa di Kalimantan Tengah ini diatur dalam peraturan daerah. Putra Putri Kebudayaan Nusantara tidak hanya mempromosikan budaya, tetapi juga aktif menyumbangkan buah pikir ke pemerintah. Adil Kak Kalino, Kak Citamin, Kak Saruga, Mbak Senat, Kak Jubata, Arus. Pernahkan, nama saya Doni Misericordia sebelum ini, Putra Kebudayaan Nusantara Kalimantan Tengah 2021. Dan, saya Sindi Resta Syamasal, Putri Kebudayaan Nusantara Kalimantan Tengah 2021. Kami ingin meminta dukungan dari kawan-kawan semua dan rekan-rekan semua untuk mendukung kami di Ajaran Nasional Putra Putri Kebudayaan Nusantara 2021. Terima kasih. Terima kasih.